Pemirsa Emiten Konsumsi PT Mayora Indah TBK membukukan peningkatan penjualan sebesar 3,1% secara tahunan sepanjang kuartal 2 tahun 2023 mencapai 14,8 triliun rupiah di mana angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya senilai 14,4 triliun rupiah. Ya sementara itu pertumbuhan kinerja Emiten berkode saham MYOR ditopang oleh peningkatan penjualan pada segmen minuman olahan yang dalam kemasan ini kemudian tumbuh 22,1% menjadi 7,3 triliun rupiah kemudian disusul oleh segmen makanan olahan dalam kemasan dengan penjualan mencapai 8,6 triliun. Meski penjualan di pasar domestik sedikit mengalami penurunan sekitar 0,3% namun penjualan di kawasan Asia dan negara lain justru mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,0% menjadi 5,9 triliun rupiah dan 27,5% menjadi 395,2 miliar rupiah. Adapun pihak manajemen juga berencana untuk memperkenalkan produk-produk baru di beberapa kategori pada kuartal 4 tahun 2023 atau paling lambat di kuartal 1 2024 sekaligus memulai melancarkan ekspansi masuk ke pasar Afrika dan Timur Tengah.